mau pilih omongan orang yang support kita atau orang yang mau jatuhin kita gitu aja iya seperti sebuah kutipan dari Sedina Ali ya bahwa kita nggak perlu menjelaskan ya siapa kita karena orang yang suka kita nggak perlu itu nggak butuh itu dan orang yang nggak suka nggak akan percaya itu kan luar biasa nggak ngapain lah Bukan kebaik saja Selamat datang untuk pasangan terunyu se-Indonesia, Lesti Bila. Gila. Koba sih ini memang selalu grob ya, selalu berkembang. Dulu kamera itu cuma tiga nih. Sekarang makin baik lima, enam, lima tuh. Udah gitu studionya kecil waktu itu lah ya. Sekarang lebih besar, lebih keren secara setnya. Waduh, luar biasa. Mana goldnya? Kasih tau, ada. Udah ada muri tuh. Udah ada muri juga. Oh, mau pamer, mau pamer. Tadi sausan gak mau ini frame. Sekarang monteng-monteng ini. Kenapa, kenapa, kenapa. Bukan toko peduli komedi. Jadi, Kobas ini dapet penghargaan guys. Anugerah komedi Indonesia paski ya. Duduk dong, duduk dong. Tapi gue inget banget ya, asli ini. Gue ingetin banget ini ya, gue di rumah kakak ini. Jadi gak ada ya. Ingin gak? Iya, iya. Yang lu dapet. Saya bilang sama Kobas. Kobas waktu itu cuma 800 ribu. Hampir sejuta lah. Aduh, malu banget juga. 600 atau berapa ya? 800. 700, 700, 800. Saya bilang, Kobas, ayo Kobas. Undang kita, ya satu-satu konten lagi. Ini mah tekejar. Satu juta Kobas bisa dapet punya saya ini nih. Langsung. Langsung satu konten doang. Sekali dateng. Langsung. Tapi ini sebenernya bukan kena dari kita juga. Tapi memang buah dari kerja keras Kobas. Buah kerja keras, buah itu apa sih? Buah. Buah dada. Hah? Buah dari kerja keras. Buah semangka dari Bila dan Lesti. Cakel. Kenapa harus semangka? Kan buah banyak. Gue sukanya semangka kakak. Ya udah, buah semangka. Semangka itu gede gak? Iya. Banyak airnya. Gede-gede ya? Gede-gede ya? Gede-gede ya? Gede-gede. Gede-gede sama-sama suka itu. Buah semangka kakak. Iya. Gede-gede suka juga an. Karena airnya banyak. Ceker. Ceker. Merah. Gue suka warna merah. Gede-gede menghindari kita dari dehidrasi juga. Gede-gede makin ini ya, ke ibu-ibuan nih. Mas gimana perasaannya Kobas setelah mendapatkan ini Kobas? Kobas. Aduh. Gimana setelah mendapatkan ini gimana rasanya? Semuanya Leslar. Lovers. Gak dong. Iya. Oh semuanya Leslar lovers ya? Iya. Luar biasa. Bukan Bilar lu ya, bukan Bilar, bukan Leslie, tapi Leslar Lovers, kemarin Kovas TV kan 100% Udah saya ngamak Gita, udah saya ngamak Kovas, katanya juga banyak Leslar Lovers yang menganggap Kovas itu kayak bapaknya Leslar Emang gue selalu nganggap lu adik gue kan? Ya tapi... Lu yang gak... Gak ya, saya udah daftarin lu, miskom lu, jadi saya harus ceritain nih, saya harus ceritain nih Tapi Kovas agak ngamak gak sama kita, gara-gara katanya namanya dia tuh gak ada di list lamaran Padahal namanya Kovas itu masuk dalam kontrak loh, kontraknya dia Tapi gak ada Ya ampun itu ada kok Ada, ada Oh yang murah di list tamu VIV itu Dede Jadi list tamu VIV Kalau Rai ngomong gue gak berani ya Kalau Bilar Rai ngomong gue gak percaya Gak mungkin lah, Kovas itu masuk dalam VIV Terus masuk dalam... Jadi kan kita ada kontak kerja Gak, sorry gue gak dateng karena gue di Bali Enggak, Kovas itu masuknya ke tamu VIV tapi ke keluarga kakak Waktu itu Keluarganya kakak ya Enggak, jadi masuknya ke keluarga kakak Ke keluarga malah ya Keluarga Eh, sorry gue cut nih, gue gak dateng karena gue di Bali Iya, oke itu satu Bukan karena gue marah ya Tapi ada yang ngomong pemisik Itu berarti jangan percaya sama pemisik itu Jangan, itu hak Karena ada pemisik sebelah kiri Artinya sebelah kiri apa biasa? Identik dengan apa? Shetan Kanan Malekat, itu saya Biasa saya ngabisikin di sebah kanan Tapi udah clear dong Udah clear Udah clear Udah clear Udah clear Udah clear Udah clear Jadi kan memang ada rights Dan gak sembarangan orang Untuk bisa mendokumentasiin Tapi Kovas Saya kasih privilege loh Iya Untuk bisa dokumentasiin Gue yang dateng Iya, dateng kan Dateng terus Dari gak sembarangan orang Kan bisa dateng Benar Bisa ngambil-ngambil footage Tim cuma tim Kovas tuh Saya utamain tuh Supaya Masuknya Serojo ini Jadi Kovas Entertainment 10 juta? Bisa 10 juta ya Golden ya Diamond Jadi kalau Diamond Mesti gimana Kak? Diamond Kovas nanya saya Saya masih bingung gimana Kalau dia lagi bingung Mendingin gue keluar Dia juga bingung Apalagi gue Tepuk tangan dulu Untuk Kovas Bisa sih Asal kerja kerasku Betul Tapi memang tanpa Leslar Lovers Ya Kovas gak gitu Tapi Kovas tuh masuk Pokoknya ini pasangan Banu Unyu banget Semua orang masih Sangat menantikan cerita-cerita Kovas ini aja deh Lebih asik deh ngobrol sama Kovas nih sekarang Ayo gue cepet gue Kovas bersama ini Kakak ini nih bareng nih Biasa kan bareng-bareng Biasa kan bareng-bareng Udah 2 tahun gak ngobrol nih Sekarang aja Ayo duduk lagi Cari tempat duduk lagi nih Kita ngobrol lagi cepet Jangan gak Aku ini udah cepet gak Ini gak Masak ya Iya Kovas ini memang Penyanyi sama istrinya Saya istri Kalau Dede nyuruh saya pulang Saya langsung pulang Kapan Dede nyuruh kakak pulang? Cuma masalahnya dia gak pernah Nyuruh saya pulang Karena dia tau saya tuh lagi kerja Yang penting ngabarin Kerjanya juga Dede juga ikut Iya makanya Jadi kapan Dede nyuruh kakak pulang? Kamu tuh istri apa pengasuh kakak? Temu tangan sekian lagi untuk Leslie Pilar Luar biasa sekali Ini kalau misalnya kalian tau ini tuh udah kayak Lumayan larut ya Tapi mereka masih bersama-sama Dan masih kompak banget Emang Dede selalu mendukung kakak ya? Apapun yang kakak lakukan Kerjaan apapun Sering dukung saya bawa bendera malah Hidup bila Oh hail Kakak juga begitu Dede coba ceritanya sama kamu Kenapa? Jadi biasa ngomong jam 3 pagi Kenapa? Karena kamu ngomong jam 12 Dia ngomong dalam hati Kok bes? Dari tadi ngomongin print Tapi dia ngomong lagi Tapi emang Tapi emang Tapi yaudah Bos gua katanya Iya mau gimana ya Kita senang banget kedatangan kalian akhirnya Kita juga senang diundang Kita nunggu dari tadi loh Bener-bener ini pasangan yang ditunggu-tunggu banget Lagi sibuknya apa sih emang sekarang berdua? Pertama saya lagi sibuk ini ngurus PH baru yang baru dibikin Dede juga Bikin PH Iya bikin PH kecil-kecilan Lagi merintis Leicester entertainment Ih biasa Leicester entertainment ya? Leicester entertainment ya? Leicester entertainment Itu kedepannya mau seperti apa emang rencananya Leicester entertainment ini? Iya untuk sementara awal kita memang lebih fokus ke media TV dan YouTube ya Iya Untuk digital Tapi ga nutup kemungkinan Setelah kita bisa ngembangin lagi Kayak misalnya kita bikin manajemen baru Akan ada banyak sub sub yang ga menutup kemungkinan juga Akan ada Leicester music juga nantinya Leicester music? Iya jadi Banyak sih ide-idee yang udah kita bikin Yang sekarang lagi bisa kita godok Kita matengin lagi gitu Oke Karena dan Pengen ya Suat-suat juga Gantuk bukan Wanda Insya Allah Kayak lewat Leicester entertainment lah Dede punya Atau Dede mau jarkan cita-citanya Bisa bikin konser tunggal gitu Amin Kita amin bareng-bareng ya Amin Tapi yang produksi Leicester entertainment Asli Karena memang pecinta kalian banyak sekali Bahkan di seluruh dunia ada Leicester Hongkong Ada Leicester Singapura gitu Dimana-mana Leicester Afrika belum ada sih Nanti gue hubungin Tapi dari tadi Dede Munyah mulu nih Bawaan Dede Bawaan Dede Dede Selama kehamilan Ada Enak Ini bisnis kakak baru sayang King Banana nih Tapi belum diresmiin nih Kobas King Banana punya kita Tapi belum diresmiin ya King Banana belum launching ya Belum Iya ini Ini proyek baru Kobas sama saya Ini Kita akan buka ini King Banana nih Ini enak banget Dede Sampai nagi ya Iya Dede Kakak sibu Kakak sibu Ini orang sebenernya pengen in frame Iya Cuman anak-anak Karena mukanya udah gak bener gitu Tapi Dede Selama udah gini Itu Karena udah kobam ini kobas Bukan kobas lagi udah kobam Kobam Tapi by the way nih Kan Dede dari tadi Makan mulu Makan mulu Emang bawaan dedeknya Entun ya Untun 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 apa sih Saya sendiri gak tahu tadinya Cuma Kalau kata Dede Untun itu kayak Bayi yang belum lain Bayi masih di kandungan Nyebutnya Utun Biasa orang Sunda Yang nyebut begitu Oh gitu Betul Jadi bawaan Utun selama ini tuh BM-nya apa sih Kayak ngidamnya apa sih selama ini Sama aja sih Sama BM-nya Ngidamnya nampul bapak ya Waduh Jangan dong Oh iya beneran Bapaknya emosi aja Awal-awal Tapi lama-lama Jadi Aduh pengen gak bisa jauh-jauh Dede dari suami Tapi bener Jadi Kalau jauh gak mau dicariin Tapi kalau deket gak mau ditinggalin Jangan nyari telpon Kayak apa Dede dimana Dede ngapain Jangan dituri Dede banget sih kakak nanya Kalau jauh Tapi kalau deket gak mau lepas Kalau deket gak mau ditinggal gitu Aduh bakap mau syuting lagi ya jam berapa kakak berangkat Terus begini Sudah Berangkat Itunya Gak mau pas pas nengah perginya Tapi kalau Kalau udah Udah jauh Udah deh kakak gak harus nyari Jadi Gitu Nah Dede kemana Di rumah aja Di rumah aja Tapi selama ini udah ada ngidam yang aneh-aneh belum sih Kayak misalnya ngidam nasi bebek nih tapi bebeknya mesti yang pake sebelah kanan gitu Bebeknya mesti terbang gitu ya Iya Kan susah kan Kalau bebeknya cuma di becek-becek doang gak mau Gak mau Iya Pernah gak kayak ngidam yang aneh-aneh sampe kakakak tuh bingung Bebeknya gak boleh pake B gitu Jadi Pake Kalau gak pake B jadi Kalau gak pake B apa? Ebek Kan masih di B nya itu Oh iya Jadi Pernah gak sih kak? Pernah gak sih kak ngidam yang aneh-aneh Tengah malem gitu kayak Kak pengen ini Dia cuma pengen saya ngambil mangga ponor dari ponor orang Jadi metik-metik langsung dari ponor orang Pengen liat doang pengen liat gitu Pengen liat Itu kejadian gimana? Belum sama sekarang Belum Belum dipenuhi Belum dipenuhi Belum pohon Soalnya Boleh dong ko pas bantuin kita Tanem pohon mangga Untuk Menunding ngidami dede nih Dede Dede pengen Metik mangga Langsung dari pohonnya Kok bas gak punya pohon mangga? Gak? 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 Dede akhirnya ngirimin ke rumah keren bener-beneran buah-beneran buah-beneran waktu itu pertama-pertama kali ya enggak boleh-boleh makanya dia dimakan sama dia pengen banget salah sehidikasih nurut aja maksudnya ngikutin aja dia pengen yaudah bilangnya janji cuma dua biji diam-diam satu buah abis buah iya batu banget makin enaknya bebel nih sebenarnya itu cewe apa cewe sih belum tahu gila-gila feelingnya diri biasanya ibu kan punya feeling tuh ini kayak cewe ini kayak cowo nih dia enggak punya perasaan ada ada feeling cuman ya masih menerka-nerka nggak mau sesumbar yaudah dikasih nyewe gitu Oh tapi kalau kakak sama diri nggak ada pengennya apa jadi pengen cewe kalau pengennya cowo Aduh oke tapi memang sengaja enggak dicari tahu dari WSG atau apa gitu ini cewe-cewe udah tahu tapi belum kan gitu teh masih yang belum kan kata dokternya di umur seberapa bulan itu udah kelihatan cuman kita mesti mesti terus karena belum-belum tentu juga seberubah lagi gitu ya karena banyak kan gini kalau banyak gini baru kelihatan kakak sendiri ternyata Deddy dapat berkah seperti ini siapnya sih jadi ayah di di umur muda seperti ini dengan saya memutuskan untuk nikah berarti otomatis harus nyadarin bahwa mau nggak mau siap nggak siap saya harus menjadi seorang ayah saya harus menjadi seorang kepala rumah tangga bukan siap nggak siap ya memang harusnya harus saya jalanin gitu karena memang udah kondratnya kakak iya kapanpun akan menjadi saya dan sebenarnya dan sebenarnya jauh sebelum ini sudah udah merencanakan untuk untuk nikah muda untuk menjadi seorang ayah di usia yang ya tergolong-golong untuk saat ini gitu Oke sudah mempersiapkan ini udah udah zaman kapan cuma memang jodohnya alhamdulillah baru-baru memang ketemu saat ini dan Alhamdulillah memang jodohnya seorang lastiknya juara yang diidamkan oleh semua orang-orang yang insya Allah jadi ibu yang baik juga jadi ibu nih udah ada bayangan belum sih karena banyak sekali ada kasusnya seperti baby blues belum belum kayak siap menjadi ibu dan lain-lain kok dede sendiri kalau dede karena memang apa ya sama juga kayak kakak jadi emang pengennya kalau punya anaknya nanti sepantaran sama anaknya enggak begitu jauh usianya jadi memang sama pengen nikah muda juga dengan banget dibilang kayak kok jalan itu mamanya apa kakaknya ya gitu jadi kalau kalau sama kalau misalkan kalau anak cewek kan jadi pake baju samaan kembara-kembara kalau kalau misalkan anak cowok kan kan gini kan nama-sama anak cowoknya itu siapanya tantenya apa kakaknya atau mamanya pacarnya ya ngapain pacarnya ya gitu kan lucu tepuk tangan gue doang tepuk tangan gue doang kenapa sih Pak Uga aduh 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 kita pengen dua loh sini sekarang sama kobas loh Aduh kurang belum belum ada acaranya gimana sih sabar tapi kakak ini udah punya rencana nama belum sih kalau cewek siapa kalau cowok siapa udah 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 ada sebelum-sebelum bikin sebelum-sebelum kita bikin udah hahaha boleh dong dispil sedikit kalian kalau cewek namanya siapa iya bener nggak mungkin namanya utun dong enggak enggak mungkin kan kamali gak boleh bukan kamali maksudnya ya nanti we kalau udah bro baru dikasih tahu aku tapi udah fix saya kira-kira namanya kok cewek siapa kok cowok siapa tuh akan berubah enggak sih inisial deh inisial kalau nama cewek ada kejuarannya ya oh kalau cewek harus ada kejuarannya kalau cowok ada namanya ada surojonya ada surojonya hahaha bener ya kalau cowok anak kita kata kakak eh kalau cewek bakalan ada kejuarannya kalau anaknya cewek harus ada kejuarannya dengerin 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 kalau katanya anaknya cewek harus ada kejuarannya kalau anaknya cewek harus ada surojonya nanti anak gue bukan tantangan kalau anak coba bilang masak surojonya gitu Nanti nanti ini siapa nanya Trabah Suki beda umatagua udah punya anak itu rezeki emang kenapa dong gue aja 8 tahun bikin anak jadi-jadih bikin anak sekali jadi itu puji Tuhan itu segini bila segini lastik ini tambahin yang segini ada anaknya segini iya dong berdua bener dong banyak rezeki lu banyak itu enggak jelas tapi kalau anak anak lu rezekinya gede berarti ini bukan ini bagi tiga nih saya segini jadi segini total semua gitu segini total ngitungin apaan sih ini jadi gue segini orang padang gitu di orang padang di itungannya tajam deh karena sahabat gue wali kota Jakbu juga gitu orang padang gitu orang padang ya sama lah Chinese juga begitu sama-sama-sama cocok berkolaborasi itu aja oke lah kakak aja yang penting banyak aja enggak juga kalau dide pantau dulu nih lihatin dulu jelas nggak masuk akal nggak kalau kira-kiranya nggak masuk akal ya dide gebrak meja ini gimana ini maksudnya gitu ya gitu orang sabar gitu kayak gebrak meja nggak bukan gebrak meja istilahnya istilahnya gue aja yang paling ngehek gebrak meja gimana sih demi kakak gue nggak gebrak meja gue jujurlah nominasi ter nggak bisa diam pada malam ini jatuh eh tapi gue boleh gue mau ngobrol boleh-boleh gue mau gue gue duduk di sini nongkrong nggak apa-apa hari ini hari ulang tahun terlalu lagi jawaban gue pertama kali waktu beliau betul jadi kau bahas ini lumayan menjadi saksi dari kisah cinta kalian berdua dari belum jadi apa-apa ya kan saya nggak pernah nonton channel YouTube-nya Bang Gilang Dirgal masih kenapa ada kobas itu nonton full oh ngeri sampe kobas ceritain awal kita yang kobas nge-bamper iya dibuli dulu gara-gara ngomong mulu mana-mana editornya disalahin lagi masa muka gue mulai ditampilin dan itu kejadian dan ini kejadian bener gue lagi posisi lagi happy nih ya enggak nabok ya happy dan terlulang gue tuh wajah gue sampai kontennya ini orang botak apa sih demi tuan gue boleh komen terus kameranya ke kobas mulu lagi iya bukan sama dia sama dia kan dia ganteng gue jelek dia cantik iya wajah gue iya kan nggak enak nggak mesen sih ke timnya hari ini terlulang gue ya gue lagi mabok nih berarti hari ini ingetin timnya jangan banyak gambar kobas diambilnya eh inget ya kalau gambar gue di shooting mendingan lu nggak usahkan sama gue ini nanti gambarnya di crop aja kalau nggak ganti wajah lu tipis-tipis aja kalau gitu ya terus gimana jadi gimana happy-happy hari ini ya hari gua suatu kehormatan ya gue nggak nyangka lu datang nggak sama diri lebih tua nih apa saya juga kita eh gua nggak nyangka loh dia datang kita nunggu lho udah lama gak dia sama gue sombong banget lagi nungguin kobas berhenti ngomong bukan-bukan kita nungguin loh kapan sih kapan sih kita diundang sama kobas kita sekarang kedatang minta ketamu loh eh apa kabar gimana-gimana kabar-gimana jauh banget baru nyampe nih baru nyampe gue cuma respect doang kenapa jadi lagi hamil ya bentar banget nih tariknya orang nih belah saya atau dia bila kobas atau hati ya tapi gue respect lah ya lagi hamil mau ambil di sorry gue respect lah ya udah gini deh harapan kobas untuk kata sama dede seperti apa anaknya berapa kali kau diwawancarain ya selalu gini kalau orang udah punya ngomong itu rezekinya double amin yang penting jangan pernah berantem kalau lu kalau dia nggak mungkin marah ya ngehe pasti siapa bilang marah diem dia di emaknya lagi marah di pesannya cuma marah satu Udin eme memang nge diem malah dia juga kalau marah diem woh kalau dia lagi lu lagi marah diem karena gua udah terbukti kalau saling marah diam-diaman dong diam-diaman mendingan sosialnya stop gua sama bini gue 20 tahun menikah gitu dulu gua lawan gak sekarang dia marah kemarin kan marah waktu dia ke Surabaya kan gua gak ikut tuh marah dia gue diem aja gue gak bisa yang gua ada bilar sama Lesti selesai saya itu kemarin cium gue eh terima kasih baik obat oke kenapa dikasih ke dia sini Aduh kowas Aduh sini kowas seru hahaha jadi kosong ini hahaha saya pamit dulu nih pekerjaan saya ini kayak konsultasi pernikahan ya iya kowas gimana tips-tips kiat-kiat selain itu selain kita maksudnya bisa sampai 20 tahun gue kenceng dulu kayak enggak kakak diri palsu aneh kan dia gini ya hampir seumur dede loh itu nggak manusia itu tidak lepas dari kita jadi poin satu cuma ras jadi dulu gue itu pernah nggak sama bini gue kan gue pasang gue pasang tau nggak lo pasang Google sama istri gue ke sini-sini kan kenapa dia kesini kenapa enggak tapi image ketemu temen dia tapi kita kan udah susun negatif negatif kita harus positif udah jangan-jangan curiga juga jangan jangan cek handphone menurut gue ya Oh kalau koba saling-saling nggak pernah nggak tahu nggak tahu nggak tahu karena gini kalau kita kadang-kadang temen gua aja dulu kuliah semua cowok cewek dibanggali say say dimana dia mau cowok cewek banget saya bini gue baca saya dimana padahal dia cowok cewek nanti nggak iya ya mendingan kita nggak usah perhatiin yang penting kita hati merani plus iya bener-bener udah kasih kepercayaan sepunding aja ya jadi kasih percayaan sama kakak bilang nggak udah itu akan langgang amin amin mudah-mudahan semua manusia tidak akan lepas dari kilat I know jadi intinya pernikahan itu harus ada ada trase Yes yoi kalau nggak ada traskan nggak ada fondasi yang terus bukan bukan sampah kan tersebut apa sih kepercayaan kepercayaan terus coba terus enak lo itu enak contoh misalnya eh beras apa iya apa santai santai kok pada emosi sekarang gini sebelumnya di konten gue ya iya dong makanya ini manusia itu gak kalau saya tanya gue gimana sih dan Hai padahal gue yakin nikah feeling gue kalau cuma gimmick ngapain sih kak hidup bener-bener bener-bener capek juga capek kalau-kalau kita cuma gimikin karena gue sama istri gue masa pasang gimmick menikah 20 tahun keadaan gue gue eh eh tapi mau nanya dong nyapa nah gua sama dia yang bertiga dah jadi gue pakai ini yang bagus apa nih kalau bagus gue nanya gue pasang badan nih iya jadi kan gini loh ya oke gue kos nggak gue pertanyaan disini ada ada pasangan yang udah menikah lama ada pasangan yang baru menikah oke ya kan kalau pasangan baru menikah kan pasti ada beberapa kayak adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan ya ya kan kakak kelakuannya tiba-tiba pas udah nikah waduh pas udah serumah waduh kok gini dede tiba-tiba kakak ngeliat dede lah kok gini itu ada gak sih kayak gitu gue udah beda sama dia eh gimana sampai hari ini sampai hari ini kamar gue kiri-kanan gue sama dia man nah sampai hari ini sampai detik ini gue menikah 20 tahun kiri punya gue karena punya istri gue itu kebiasaan yang karena gue selalu ngerti gak kalau gue tuh selalu gini terus gini ini gua buang apa tuh dibuang begini sembarangan ya kalau istri gue nggak ada Indahwatu selalu event ini itu ada isinya nggak misalnya ini ini dia bisa kide-kide taruh aja pada teman ya kalau gue beda rapi kalau gue tuh rapi jadi wilayah kiri lu jangan diganggu iya kalau kalau kobas tuh melankoli iya kobas tuh melankolis gue selalu rapi orangnya sampai hari ini 20 20 tahun menikah gue kiri kanan itu 20 tahun kalau menikah seperti apa karena kobas tuh gue yakin ya kobas tuh ngelakaman sesuatu tuh pasti sesuai pakemnya kan iya cuma ngikutin pakem-pakemnya ada kan lu tahu gak kalau dan itu kadang berarti kobas juga jarang melakukan inovasi-inovasi baru artinya lu tahu gak apa istri gue kalau dibuka lacinya bon tahun 2017 pun ada harus bersih ya gua bersihin gitu coba kakak Dede gimana kakak Dede gimana kalau Dede sama kakak sih kalau kalau Dede sama kakak karena memang kakak ini orangnya dari awal sudah menunjukkan garapi sosok-sosok aslinya gimana jadi begitu kita menikah tuh Oh ya udah kita udah bisa udah bisa kita saling tahu itu saling ngerti cuman perbedaannya nih setelah nikah sama sebelum nikah kakak jauh lebih kelihatan ih ya Allah ternyata kakak sayang banget ambil ini ini luar biasa kalau adik gue beda lagi ini penciptaan atau bukan aku enggak tahu ya enggak tapi emang bener dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang yang sayang sama-sama kita saya senang banget loh jadi bintang tamu sini kenapa Coba Pak Pak ngomong apa-apa saya diwakilin ngobas karena gue tahu ya adik gue kan orang Jawa ya jenis Jawa yang sama Rio ya kalau orang-orang Sumatera tuh ya kayak dia orang Sumatera nih tapi kan mungkin dia lahir di ini adik gue ipar gue tuh kalau setiap kali tuh gini meh Aduh tuh kebanyakan terus akhirnya segera nggak pernah karena karena ada kita orang Jawa Oh santu kuatan Jawa atau Sunda Oh apa apa-apa atau Sunda hidupan dulu hidupan dong makan 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 ini nggak makan apa Sunda makan makanan nih semuanya lahir lah Rasa Junior tapi tapi memang sudah memperlihatkan dari awal dari sebelum nikah pun sudah memperlihatkan aslinya kakak maupun DJ bantu gue bantu gue eh lu jalan dulu aja nggak apa-apa gua lagi temen dulu ntar jadi jadi deh deh lagi kak duduk lu pakai undang-undang nih gue masih temen deh kok bos udah 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 50 menit kita ngomong eh tapi gue nanya eh 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 terakhir ya 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 kepancing nih sama kakak saya yang penting ya manusia itu disana Kak eh mau ngomong menjatap apapun itu mereka tapi selalu mencintai kalian amin insya Allah yang penting ini lancar lahir lancar amin kan jadi bilang itu harus natural loh didik kamu natural jadi gak mau jadi gak mau keser kan normal normal kan iya kakak sayang didik jadi sayang kakak itu poinnya cuma itu orang ngomong apa emang pusing enggak pusing kan kami lebih fokus sama orang-orang yang sayang sama kakak maksud saya kan iya di sini ada jutaan orang yang sayang woi jutaan dari doa orang si anak ini tapi namanya doa banyak doa yang mencapai tapi namanya nanti bisikin gue nanti siap tapi itu poinnya yang penting kita tinggal sekarang entar enggak dong nanti aja di tujuan ya jadi menghasilkan dedik dan dedik menghasilkan dedik dedik menghasilkan dedik jadi bapak menghasilkan apa pak bapak bapak menghasilkan bilar jadi namanya ngga ngga nungguin itu itu nungguin 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 nyanyi jadi pasti pasangan baru ini jadikan pasti bakal ada banyak banyak adaptasi ya ya kan adaptasi dari kebiasaan-kebiasaan dan lain-lain gitu tapi tadi Dede sudah bilang bahwa ternyata kakak ini dari awal sudah menunjukkan sifat aslinya begitu juga Dede juga gitu ya apa adanya kita mau apa adanya dari awal udah pada awal jadi udah nggak ada kaget-kaget yang kecuali baru tahu kalau dia bangun itu selalu siang ya dulu kan enggak tahu Dede banget karena memang tadi kita nunggu jam 11 jadi masih tidur udah jadi dateng ke sini itu karena kita kan tadi malam ada acara Oh selesainya pagi dan sebenarnya ada miskom ke deri orang-orang schedule aku bukan manajer aku sih orang lebih orang schedule jadi memang tapi tapi memang namanya ibu hamil kan harus berserahat dengan baik jadi jadi Dede itu sebenarnya udah semuanya tadi malam kita udah setuju untuk lusa sebenarnya kita mikir terus a Oke jadi hari ini kita full rest gitu miskom akhirnya tadi jam 11 kita belum bangun dia udah nelfon gitu tapi by the way kan tadi udah kelihatan aslinya masing-masing berarti sudah saling mengenal satu sama lain boleh dites dikitnya boleh boleh ya kita kita tes gimana temen-temen tes ya Oke apa tuh kakak Dede ini kalau tidur sukanya madep kiri madep kanan atau atas atau tengkurap Hai menurut saya bener Iya Oke approve Dede kakak kalau mandi berapa lama suat lanjang lama kalau mandi karena ya gimana ya kadang kalau 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 terlalu lama ya jadi masuk ke kamar mandi Dede kramasin ya masih nih katu kak iya udah ngapa sih dia gitu-gitu in nampak kata dia kramasin tangannya yang bener dong kramasin kramasin biar biar cepat enggak apa dong mandi bareng emang kenapa ikan udah halal iya jadi kan punggung nggak bisa digosok enak kepunya isi gitu ya di gosokin punggung iya kalau dulu kan saya ke tembok saya gini-gini oke kita tes lagi ada punya pertanyaan untuk tes berdua ini kecocokannya seperti apa Bela ada punya pertanyaan untuk kecocokan mereka berdua Aduh Bela kurang kreatif Oke tapi luar biasa sudah kenal satu sama lainnya walaupun kan ini memang perjodohannya dilakukan oleh netizen dan akhirnya kalian berjodoh beneran gitu sudah jalan Tuhan sekali ya pertanyaannya agak sedikit sensitif apa ya tanyaannya adalah belakangan ini banyak sekali kayak kabar yang si dipangsiur mengenai apalah mengenai rumah tangga kalian berdua bagaimana kalian berdua bisa stick together dan tetap bahagia tetap fokus kepada kesehatan kami lebih tahu mana yang harus dibikirin mana enggak itu jadi daripada kami harus sibuk ngurusin sesuatu hal yang yang menurut kami kami lebih-lebih tahu daripada mereka gitu mereka mengomentar hanya lewat air kaca dan hanya lewat sosial media tapi enggak tahu kebenaran yang terjadi lebih baik kami fokus untuk untuk ngurusin si baby untuk bagaimana bisa menjaga pertumbuhan anak ini daripada harus memikirkan orang lain dan dia pun termasuk begitu dia termasuk orang yang cuek sebenarnya jadi orang mau ngomong apa dia saya baru tinggal gitu bahasanya dia tahu masih harus dipikirin gitu banyak hal yang lebih penting yang mesti kita pikirin yang mesti kita urusin gitu ketimbang kita menanggapi omongan orang yang enggak baik kita enggak baik dan enggak benar jadi terserah orang mau berkomentar soal apa dan untungnya sebenarnya memang diri sama kakak itu satu frekuensi dan satu prinsip jadi untuk untuk permasalahan komentar-komentar orang di luar sana lebih ke kadang kita suka lucu ya Kak kok orang-orang lebih tahu dari kita dan orang lebih tahu daripada orang tua kita ketimbang 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 kita kita sendiri yang menjalani hidup gitu dan kadang-kadang orang begini orang-orang itu kebanyakan suka mengomentari baju orang yang sobek tanpa desa dari baju dia juga udah sebeg-sebeg gitu ya mungkin kalau diri sih lebih ke itu hidup hidup itu kan berpasang-pasangan ada baik ada buruk ada suami ada istri ada yang suka dan enggak ada kita pada putih suka kita bisa pada putih ada kompas ada kok Chris tergantung kita lagi tergantung kita mau pilih yang mana gitu jadi ya begitupun dengan Didi dan kakak mau pilih omongan orang yang support kita atau orang yang mau jatuhin kita gitu aja ya kita fokusnya sama orang-orang yang sayang sama kita lah gitu ya udah kita ini keluarga besar kita sesama manusia apalagi sesama umat muslim harusnya ya etika tutur kata itu bisa-bisa dijaga-dijaga lagi tuh apa namanya atau lebih banyak orang yang banyak sayang sama kita dan menurut saya ketika orang yang gak suka sama kita pasti akan ada selalu mencari-cari cara untuk mencari celah kesalahan kami gitu dan ya seperti sebuah kutipan dari Sedina Ali ya bahwa kita gak perlu menjelaskan ya siapa kita karena orang yang suka kita gak perlu itu gak butuh itu dan orang yang gak suka gak akan percaya itu kan ya kita gunakan prinsip itu lah dan itu salah satu hal yang buat kita percaya yaudahlah kita budak amat sama umat orang kita kita fokus aja toh sebaik-baiknya hakim ialah Tuhan bukan manusia iya wuh karena memang gak tau ya maksudnya gue juga gak kebayang gitu loh saat ini menjadi kalian gitu betapa kuatnya gitu loh kalian bisa tetap bersama tetap fokus terhadap apa yang seharusnya difokuskan kesehatan dari bayinya dan juga dan banyak sekali ngecinta sama kalian gitu loh dan kita lebih bersyukurnya lagi memang dikelilingin oleh orang-orang yang Masya Allah ya keluarga gitu orang tua kita udah punya orang tua yang double gitu dan mereka mereka malah yang bukan double ya bukan double ya double gitu jadi maksudnya justru malah kita gak pernah bahas ini gitu sama keluarga gak pernah bahas yang baik dede dengan ibu sama papa baik dede dengan bapak sama mama ataupun begitu pun dengan kakak gitu jadi enggak justru malah yaudah kita kemana kita sehat semuanya pada sehat kan baik-baik gitu itu enggak enggak yang enggak mikirin 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 yang kayak gitu malah gitu itu yang itu yang bikin lebih bersyukurnya lagi kalau mereka juga sadar sih kita akan ini semua adalah konsepensi dari patik figur ya iya betapa juga kan kita tapi buri-buri kita kita dari indir kita pengen bosan memberikan conteng baik tapi enggak semua orang bisa menanggapi hal itu dengan positif gitu bisa aja enggak dan enggak semua orang enggak semua orang suka dengan kita enggak bahkan kayu saudara bahwa bahkan seorang nabi pun atau bahkan Tuhan ada aja ada yang tersebut apalagi kita manusia yang banyak hilang banyak dosa banyak kekurangan aduh jauh dari kata sempurna gitu jadi ya udah terima aja gitu karena kit kalau diri sama kakak lebih ke prinsipnya kita berlomba-lomba baik di mata Tuhan aja luar biasa luar biasa ini diri sama semuanya gue bilang kayak gue pengen banget konten kalian itu penyegaran timeline karena semuanya beritanya sama belakangan ini gue pengen ada berita bahagia berita yang positif gitu karena sama semua isinya gue kesel juga liatnya lama-lama gue pengen bener-bener mengulik dari sisi kaliannya gitu what do you feel about this dan ternyata kalian luar biasa positif sekali jadi kalau misalnya kalian berdua ya karena ini kan udah ini menjadi sumber kebahagiaan kami bener-bener kita udah bahagia banget gue juga bahagia banget gue ngeliat lo dari sebelum belum jadi apa-apa belum nikah pacaran juga masih ngumpet-ngumpet sampai kayak gini gue menjadi salah satu saksi walaupun anak baru ya gue disini tapi luar biasa bahagia sekali gitu tapi kalau kalian berdua nih sebagai pasangan muda kalau misalnya punya pesan untuk temen-temen sekarang apalagi PPKM kan kalau misalnya mau nikah lebih murah guys enggak harus mengundang banyak orang nikah muda tuh gimana sih sebenarnya rasanya Hai iya kalau Dede sih ya kalau Dede banyak nikmatnya ya Masya Allah Allah ngasih ujiannya tuh yang semuanya juga ujian kan gitu jadi kenikmatan ini kan ujian gitu jadi Dede sih menyimpulkan menikah muda banyak nikmatnya gitu nikmat itu kan banyak arti ya nggak Iya kalau sebuah masalah kita belum menikah jadi belum tahu ya nggak nggak gitu nggak maksudnya permasalahan di dalam rumah tangga kalau kita menanggapinya itu positif itu nikmat juga itu kenikmatan justru jadinya kalau kita bisa memecahkan satu masalah otomatis masalah kedepan kita bakalan bisa memecahkan lagi gitu dan itu nikmatnya Masya Allah gitu kalau kita nikmatin prosesnya kalau kita terima Oh ternyata begini ya ya pelajarannya banyak gitu itu justru mau menurut Dede nikmatnya jadi jadi pendewasaannya tuh lebih lebih banyak berfikirnya kita tuh jauh lebih yang ke kalau zamannya Dede masih sendiri gitu ya ya udah mikirin diri sendiri ya udah mikirin mikirin ya egois aja lah ya gitu kalau sekarang tuh yang mesti Dede dia pikirin adalah orangtua Dede Hai orangtua diri itu ada dua gitu sekarang udah double gitu ada empat jadi empat-empatnya mesti harus mesti Dede jaga nih perasaannya itu menurut Dede nikmat sekali prosesnya dan itu enggak gampang bayangin aja karakter empat karakter yang berbeda gitu jadi otomatis Dede harus mengenal satu sama lain dengan suami aja begitu gitu itu tuh menurut itu itu salah satu kenikmatan di dalam pernikahan Oke luar biasa kalau Dede kakak nikah itu arti ibadah yang sebaiknya jangan ditunda-tunda ya ya menurut saya sih ya ya mungkin emm agak klisya sih Bagaimana banyak orang yang merasa bahwa ya tapi nikah kan butuh materi butuh materi kita juga butuh hidup segala macem ya saya juga sempat berpikir begitu gitu tapi ketika ketika bahkan hak ini dari dari sudut pandang saya pribadi ya dari POV saya bagaimana saya hanya niat saat itu untuk saya udah ngelasin ya saya hanya niat nikah saya bilang waduh Kak kalau Sandekan kalau dia memang jalan-jalan yang memang dia bisa menjadi istri gue ya Allah mudah-mudahan sama bisa bisa punya rumah sendiri baru mau menikah gitu nggak lama saya ngomong begitu saya langsung dikasih rumah terus begitu juga ketika saya nanya ke Bapak saya waktu itu bilang saat itu saya mau ngasih mar 1M saya bilang padahal saat itu saya nggak punya uang uang di tangan 1M saya nggak punya jauh banget kita baru awal-awal kenapa iya saya nggak saya nggak punya 1M tapi saya berani aja ya udah nanti saya kasih 1M karena waktu itu kakak sama kakak nanya jadi jadi malah itu sebenarnya malah itu sebenarnya saya sudah saya persiapkan saat kita hit bah jadi sebelum kita memutuskan untuk nikah secara agama jadi saya udah ya udah 1M ya Insya Allah Pak ya saya kerja 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 terus mudah aja gitu mendapatkan uang gitu sampai akhirnya rezekinya ada aja walau padahal sebatas niat dan itu lah yang membuat saya wah Insya Allah Insya Allah ini ternyata Allah memudahkan jalan saya ketika saya niatnya memang ibadah ya saya niatnya untuk untuk biara karena bagi saya nikah ini ada ngebentengin diri saya nih ya dari hal-hal yang tidak baik gitu ya dan Insya Allah selalu begitu dan mudahnya gitu akhirnya nggak lama saya ngomong gitu saya dapet uang langsung saya simpen saya depositin sampai akhirnya kemarin di bulan 5 saya di bulan 5 tuh bulan 6 bulan 5 tuh bulan 6 deh saya langsung ganti itu jadi dolar untuk supaya tanggalnya sama kan hari kita ketemu gitu dan ya seru sih nih kamu udah gimana kita bener-bener saling belajar ya untuk dalam memperbaiki diri dan bagaimana ketika kita memutuskan sesuatu kita sering tukar pendapat dulu nih baiknya gimana kalau dulu kan memang saya lebih lebih senang sendiri karena memang dulu memang sendiri kan dia memutuskan apa-apa sendiri nggak ada tempat untuk saran atau apa saya sendiri apa-apa sendiri memutuskan sesuatu sekarang kalau kalau sekarang kan Dedy menurut kamu gimana ya kalau sana kakak jalan ini menurut kamu gimana begitu juga sebaliknya gitu jadi saya nggak langsung memutuskan segala sesuatu langsung iya tapi saya minta pendapat sama istri saya dulu dan biasanya feeling dia luar biasa-biasanya kuat gitu Insyaallah itu ya seru lah mudah-mudahan apalagi sekarang bertambahnya anak berarti bertambah kewajiban saya gimana saya sebelum nikah saya wajib memenuhi nafkah memenuhi kebutuhan keluarga saya sekarang bertambah istri bertambah keluarga istri dari pertama anak pula tapi justru itu makin motivasi saya untuk lebih giat lebih giat lagi kerja lebih mengeluarkan effort lebih lah untuk bisa menyenangkan atau membahagiakan mereka mereka ini tangannya banget Rizky Dilan bukan hanya menjadi suami yang baik tapi juga yang baik dan juga anak yang baik untuk orang tua ya amin Dede juga pasti seperti itu mendukung kakak selalu ya harus dong rencana mau punya anak berapa ah itu terserah Dede lah Dede mau punya anak berapa iya sebenarnya kalau ini kalau jawaban kakak lagi normal jawaban yang bener Dede kakak ini terserah kamu punya anak berapa karena kamu yang punya tubuh dia cuma pengen didoain sehat aja tidak pengen tidak pengen sehat terus yang anak yang pertama ini bisa lahiran secara normal dan lancar nggak ada halangan apapun gitu jadi ntar punya adik-adiknya juga lancar terus dan prosesnya enggak terlalu lama Insya Allah kalau Allah ngasih kepercayaan terus untuk Dede kita gitu karena Dede itu kan cuma tiga bersaudara jadi enggak banyak saudaranya terus begitu kemarin nikah ngeliat ngeliat kakak nikah beda banget begitu keluarga Dede jalan ya di kita cuma berlima tapi begitu keluarga kakak jalan di papak saudaranya banyak oh iya ya makanya dari situ itu Dede yang Dede pengen punya anak banyak supaya kakak-kakaknya anak-anak tuh nanti ngerasa punya saudara banyak punya anak banyak gimana tuh kakak banyak itu kan banyak keberapa nih banyak itu kan 11 dan bisa bikin klub bola Dede yang punya badan Dede punya tubuh karena bagaimanapun itu kan kalau melihatkan seorang anak perjuangan hidup dan mati ya betul dan ya kalau selagi dia mampu selagi Allah yang mengizinkan kami atau memberikan kami sebuah amanah ya cowok kami akan selalu menjaga lah didoain aja sehat pasti pasti kita doain bareng-bareng ya semuanya untuk kesehatan Dede dan juga bayi ini gunanya apa apa ini yang ada nih untuk konten pribadi jangan-jangan ini teng dulu oh enggak ya beda ya terus harapannya kedepannya selain mempunyai anak yang ada dari Dede ini ada Dede 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 lagi harapannya ini kedepannya rumah tangga seperti apa apakah katanya mau honeymoon dalam waktu dekat ini Oh iya udah babymoon bener mau babymoon kemana karena sekarang negara yang bisa dikunjungin hanya enggak hanya sih beberapa beberapa dan beberapa jadi kita memutuskan untuk salah satu tujuan destinasi kita kita adalah Turki kemungkinannya Turki saya mau ke Indonesia kita mau kemana kabadusia kabadusia kalau itu yang baru darah-baru darah ini istanbul karena kebetulan saya suka negara yang terkenal dengan dengan sejarahnya story ya betul-betul dan Istanbul adalah salah satu tujuan saya sih untuk sana masih bisa ya utuh nih masih bisa kan iya iya masih umat nggak maksudnya boleh terbang kan Oh boleh-boleh oke belum 7 bulan masih boleh terbang kapan rencana ke Turki cowok segera segera ya semoga gak ada halangan ya semoga karena memang udah dibuka sih udah dibuka dia kita doain sama-sama ya semoga kakak Dede ini selalu memberikan berkah kepada semua ini Erdogan siapa Erdogan siapa Erdogan kasih dan Turki gue nggak tahu Jokowi doang semoga ketemu sama ini ya kekaisaran otoman mau makan kebap orang kita mau liwetan di Turki tahu yang nonton ini tahu sejarah banget ya sejarah emang suka sejarah deh tapi saya nggak suka membahas masa lalu kok itu lu bahas dirumah aja ya biasanya yang ngomong gitu kan kebalikan ya ini urusan rumah tangga aku kuat dulu mau lahirannya di Turki mungkin sekalian enggak enggak di Indonesia aja ya biar disaksikan layar di Turki pas lahiran udah langsung melewokan ya enggak banget oh iya banyak merambut ya tapi nggak apa sih karena kayak biru matanya eh kemarin abis nge-upload ini story Uthun ya mukanya 3D eh 4D atau 3D sih? Belum-belum ada mukanya yang dari samping gitu bukan story 4D ya 4D kakak ya di kakak lebih mirip aku tuh gila-gila perpaduan sih kayaknya kayaknya perpaduan kayaknya bayangan dede deh nggak belum tentu iya juga sih bisa jadi matanya sama bibirnya doang ke kamu dagunya kakak pipinya kakak bisa juga kan iya sih hidungnya iya tapi hidungnya bapaknya deh kayaknya bibirnya kamu bukan ini bibir nyinyir jangan dong langsung melayani bibirnya bibir dede banget sih oh bibirnya bibir dede hidungnya lebih ke kakak hidungnya gini banget apelancip gitu kayaknya hidungnya hidung bapaknya deh tapi emang itu doa dede sih jadi sebelum kita nikah waktu itu kakak kakak eh dede nanti anak kita kayak siapa ya mukanya udah ngomong gitu pas kita bahas-bahas apa nama anak gitu kak terus kata diri te udah weh kakak mirip kakak aja apalagi kan kalo kakak hidungnya mancung dia dimana nyimpen matanya aja sama bibir wala dikasih bibirnya nanti kalo udah lahir hidungnya bagus ya emang hidungnya emang bencing gitu kayaknya bapaknya gini apa lancip gitu tapi katanya kalo misalnya anak cewek pertama sama di keluarga itu lebih mirip bapak kalo anak cowok lebih mirip ibu kayaknya kalo misalnya bisa gue terkaterkai enggak juga kekonokan saya lebih mirip bapaknya abeni kakak dede paling dede mirip bapak mirip banget plek-plek cowok cowok semua cowok ya dede mirip mama anak kedua cewek enggak belum tentunya tuh liat bibir ada sambung tergantung ini nyala gennya yang paling yang paling dominan yang paling dominan siapa kan amit anak gue ngomong eh siapa tau suaranya kan gede-gede iya suaranya gak apa-apa suaranya gak apa-apa nyinyur banget tapi kalo dari apa mangilnya kakek nenek nanti kakek nenek kalo ke ibu papa opa-uma kalo ke mama bapak min aki itu ngarepnya lebih gede-gece apa cowok sih kalo ibu pengennya cewek karena ibu anak-anaknya cowok katanya banyak ya kalo bapak mama dia sih apa aja karena kan cucu pertama kan iya sih pasti bahagia-bahagia aja mereka ada sembangan nama kan biasanya kan kakek neneknya kan ada orang gitu udah nih udah ada nama sendiri jadi mereka namanya siapa nanya gitu udah disebutin ayo iya bagus gitu ngikut aja ngikut aja eh beneran penasaran banget namanya terinspirasi dari apa deh terinspirasi dari apa namanya ini bapaknya yang bikin coba bapaknya terinspirasi dari dari banyak orang yang selalu mendoakan kita oh ya iya 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 Jadi kalo ada ngomongin gitu teh, sepertinya gimana gitu? Gitu lah pokoknya, susah dia ngejuasin ya. Dia kalau udah salah ngomong gitu. Kau bales ya. Eh, apa kan bales, tapi jangan depan kamera aja. Editornya kesian. Udah jamnya mebut. Si Utun. Jadi dari inspirasi. Saya mau ngomong gitu. Soalnya Bini lagi hamil udah mulai. Oh iya. Udah 6 bulan, 9 bulan. Kapan katanya? Masih jarang ini nih. Udah jarang ini sih. Tapi kan sekarang harus sering dijemahin loh. Harus nih habis ini mau nengokin. Emang gak apa-apa? Biar memperlancar. Kalau normal itu katanya pas begitu bulannya itu harus sering ditengokin. Ditingokin gimana mas ini? Yang jengokin siapa? Yang jengokin bapaknya apa anak bapaknya? Oh istilahnya di namak haloli itu ini. Ciluk bapak. Oh. Rasanya ciluk bapak. 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 Oh gitu. Emang harus selinggi. Katanya gitu. Katanya. Dede juga belum konsultasi baru. Dede baru bilang dok Dede pengen warma gitu. Yaudah berdoa aja. Kamu pengen normal? Selam ini kamu gak normal? Maksudnya yang lahirnya. Rojok. Jadi masih sering di jengokin sama bapaknya. Apa nih? Apanya? Maksudnya itu tadi. Ciluk bapak. Ciluk bapak. Ciluk bapak. Maksudnya ditanya begitu? Anak saya mau ngerti. Masa ditanya begitu? Masa ditanya begitu? Oh iya 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 iya. Rahsial lah. Enggak. Maksudnya gini loh. Kalau misalnya mau. Biasanya ada ngomong kan. Kayak di sampah. Oh. Oh. Sama gitu. Ciluk bapaknya. Maksudnya gini. Eh anakku gitu. Sekarang lagi ngobrol gak? Soalnya sering saya mandiin. Oh sering dimandiin. Contennya. Ini ngga ngerti. 17 tahun kata. advertil yang ngerti. Sekarang dimandiin apa? Ngga. Apanya sering dimandiin. Kan sering sering kakak. Sirang pake shower. Oh perutnya sering disiram. Disemprotin. Biar seger. Tapi anak deh dimandiin. Gak maksudnya. Dibandiin. Pakai air anget lah. Saya mah suka dimandin pakai air anget. Iya senng. Iya enak. Iya terus gimana ya. karena nggak bisa mandi air dingin juga ya kalau malem-malem kan nggak boleh harus ke bayi kan keperut nggak juga kata siapa itu kata siapa itu diperlut di pencet-pencet semprotan itu itu buat ini buat enggak gunanya tapi bener-bener enak tapi kalau lagi dimandiin pake orang-orang nggak dia nggak pernah dimandiin ibu oh gimana sih kakak apa manis pake rangat gua tanya enak nggak ding bilang nggak pernah dimandiin pernah mandiin mana ya kan diseremikan kakak suka bercanda kakak siam seramin perut kamu iya gitu kamu bikin traveling orang aja enggak yang tadi kan tadi katanya kakak kalau mandi lama jadinya dede suka nyusulin gitu ternyata kakak mandiin dede juga gitu nah itu kan ada gorengnya ya ada gorengnya sawor teh kan dede misalkan rendam pakai air anget sama si kakaknya suka disembur pakai pakai sawor kakak yang airnya dingin gitu kok gimana sih gimana sih ya pokoknya air dingin air anget yang penting dede nya nyaman ya kan dede di dalam perut sama dede nya juga selalu nyaman kenapa tuh jadi mau gitu udah mau diudahinnya lanjut lagi ah ah di sekalian sesuatu harus dinikmat mandi dinikmatin dibikinnya orang mandi gak nyaman aku dingin ih bener bener-bener masih ini makanya tapi emang cara kakak untuk membuat dede nyaman gimana sih banyaknya enggak sih karena dia suka ganggu yang ada kok gitu kak digangguin dede nya memang begitu ganggu tukang ganggu lagi tidur dibangunin ganggu Dede lagi tidur suka dibangunin apa buat sarapan sarapan ini netizen pada miring nih enggak oh makanya jadi dede nya kebangun padahal gua ngomongnya dede kejuara maksud gue lupa maksud gua nggak sih pada paham kan iya bangun kan jadi dua-duanya orang bilang tadi bukan dede saya katanya udah jam-jam-jam denzel jam denzel nih ya ya maksudnya iya gimana coba lu jadi ini bangun iya tapi bener loh jadi kemarin pasti puncak ya ya biasanya pagi-pagi jidak-jiduk jidak-jiduk kenapa ngapain jidak-jiduk Oh nendang Oh gerak terus tidak terdiam aja kok ini enggak gerak-gerak jadi mau itu mau mau konsultasi aku taruhnya pulangnya jadi mau ngomong sama kakak antar aja di mobil kakak tidur di mobil kakak tidur ngadepnya ke perut jidak-jiduk jidak-jiduk itu dia yang ucap Alhamdulillahirrohim gitu suka parno gitu berarti ya kok maju karena karena aktif banget kan iya pas hari itu teh pagi-pagi enggak sampai jam berapa sampai siang terus pas kakak tidur jadi baru cerita maka kakak jadi tadi deg-degan sebenernya ini karena enggak enggak gerak-gerak terus pas kakak tadi tidur di sini ya pas kakak tidur tadi ceduk-ceduk atau pas kebetulan meren enggak tahu gimana ya Oh dia aktif ya Bunda aktif banget aktifnya kayak siapa tuh Bunda mungkin orang sama bapaknya begini gimana ya bicicilan dua-duanya ya itu anaknya hyperaktif bapaknya hyperaktif Oke untuk menutup malam kita yang sudah malam ini untuk kakak dede iya itu maksudnya bapak ini hyperaktif nih karena udah malam aja makinnya agak diem hape kan soalnya Mas mau ngobrol nggak papa saya kasih waktu nih kalau saya kasih waktu kali-kali mau ngobrol deh udah pertanyaannya adalah harapan untuk utun pertama ini menjadi anak yang seperti apa Bapaknya nih Bapaknya pertama itu kan pelopor ya dan dia juga nanti bakal jadi sosok yang harus insya Allah selalu menjadi orang dewasa bijaksana Bagaimana dia bisa nanti mengurus keluarganya bisa jagain adik-adiknya bisa jagain bundanya dan semoga bisa selalu mengikuti apa yang menjadi cita-cita kita sadar dulu yaitu bisa selalu menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak itu insya Allah harapannya Amin kita aminin bareng dong Amin jadi 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 orang yang berbakti kepada orang tua jadi siapapun dia yang penting insya Allah bisa menjadi anak yang membanggakan bagi kami Amin Amin harapannya mukanya kayak bapaknya tapi adatnya karena karakternya jangan kayak bapaknya Jujur banget ya ibu yang satu ini ya Bapaknya ini pemikir omongan-omongan kamu ini kepikiran udah tadi yang sebelumnya yang mana tadi dari tadi sampai sekarang nggak kepikiran kenapa dipikirin semoga ya sama kurang lebih sama kayak kakak terus ya apa ya diri kan diri kan selalu dikelilingi Dede banyak dikelilingi oleh laki-laki Dede itu deket sama Bapak ya deket sama AADD sama ADD yang bungsu jadi bener-bener penuh dengan kasih sayang dari laki-laki banyak gitu ya ditambah lagi sekarang Dede ada ada Papa yang memang Papa tuh sayang banget sama Dede gitu jadi kayak ditambah lagi sekarang mau punya baby mudah-mudahan gitu ya kasih sayang dari banyak orang ke nambah lagi terus dia bisa menjadi orang yang selalu mengerti kondisi orangtua dalam kondisi apapun gitu berhati mulia bijaksana tepuk tangan Dede terima kasih banyak sudah saya hadir di studio baru kobas entertainment yang luar biasa keren ini keren dong ya keren tapi saya kobasnya cuma dikit doang hari ini banyak-banyak kalau sadar banyak mau kita playback tapi kakak Dede semoga Atya doain disini sebagai saksi juga dari hubungan kakak Dede semoga sehat selalu Dede dan juga kehamilannya dan semoga makin banyak yang cinta dengan Utun dan juga orangtuanya menjadi anak yang berbakti pada orangtuanya jadi anak yang sehat nanti juga Dede lahirannya Insya Allah normal ya lancar ya normal Insya Allah terima kasih sekali lagi sudah datang kesini dan kita ketemu lagi di konten kobas entertainment selanjutnya bye makasih tempat tangannya semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih